Oke semuanya apa kabar kita ketemu lagi Nah untuk kali ini gue mau update progres Podomoro Tenjo nih Wow udah lama banget ya Sebelum lanjut gue mau ngomongin dulu ini nih Jalannya nih akses dari arah parung panjang nih ke Podomoro Tenjo Sekarang lagi mau dibetulin nih Alhamdulillah nih kabar gembira banget nih Karena biasanya disini tuh jalannya rusak banget ya Dan bikin males sih kalo lewat sini Kayaknya sekarang lagi mau dibetulin tuh ya Udah mulai dirapihin udah dilebarin udah diratain gitu Mudah-mudahan berapa bulan lagi udah bagus lah jalannya ya disini Oke makasih temen-temen buat yang udah nonton Sebelumnya gue mau ngucapin ya Dan buat yang baru bergabung Mudah-mudahan bisa dukung channel ini dengan subscribe dan kasih like-nya juga Nah kali ini gue mau lihat Podomoro Tenjo di bulan Juli nih Terakhir gue lihat Podomoro Tenjo itu sebelum Ramadan ya Bahkan di bulan Ramadan pun gue gak update Jadi udah lama banget nih gue gak update Podomoro Tenjo nih ya Makanya gue penasaran nih kira-kira Podomoro Tenjo sekarang kayak gimana ya Kayaknya udah banyak nih rumah yang jadi nih kayaknya Mudah-mudahan ya Oke langsung aja ya kita ke videonya Seperti biasa temen-temen bisa dukung channel ini dengan like dulu Dan subscribe-nya juga Dan seperti biasa temen-temen bisa bersedekah AdSense istilahnya ya Dengan tidak meneskip iklan Dengan menonton iklan di channel ini ya Temen-temen sudah bersedekah ke gue lah ya Tambahan AdSense dari Youtube lumayan lah ya Untuk beli kebutuhan yang lainnya Kayak drone ke depannya gue pengen banget punya drone ya Biar bisa mantau dari atas Kayaknya seru banget gitu ya Tapi kayaknya itu masih lama banget ya AdSense gue masih jauh banget soalnya Sedangkan drone itu mahal tapi gak apa-apa lah ya Oke makasih sekali lagi buat yang udah nonton Semoga video ini selalu membantu temen-temen semua ya Yuk langsung aja kita ke videonya Temen-temen lihat deh Ini gue gak tau ya mau buat apa ya Apa mau buat bikin jalan lagi gitu ini Ya Allah bukit temen-temen dikeruk Bukit Yang tadinya bukit jadi rata gini Gila Wah ini dia nih klaster deluxe Apa tipe deluxe maksudnya Wah udah banyak rumah yang jadi temen-temen Kayaknya target akhir tahun jadi semua nih Tercapai ya kayaknya Mengingat sekarang bulan Juli aja udah sebanyak ini Rumah yang disana udah pada mulai digenteng tuh Wow Sorry ya gue cuma update lewat jalur darat ya Belum bisa jalur udara pake drone gitu Karena gue gak punya dronenya Mahal bro Nanti aja kalo ada riskinya lah Yang pasti temen-temen bisa ngeliat ya Update progresnya kira-kira sekarang bulan Juli kayak gini tuh Yang disana pun udah banyak rumah yang jadi tuh Yang ngeluh kok yang disana belum jadi Belum dibangun tuh sekarang udah dibangun Berarti emang bener ya Podomoro tuh Emang Mungkin karena akses depan lebih mudah Jadi yang depan dulu yang dibikin Tapi yang disana tetep dibangun juga Tenang aja gak usah khawatir Dan ini juga lagi perataan lagi nih Persiapan lagi nih Wow yang tadinya hutan Bukan hutan apa Kebun-kebun kayak gitu Gila sekarang udah pada hilang kebunnya ya Udah jadi perumahan semua nih Nanti Tuh tiang-tiang listrik udah pada Berdiri tegak Ini gue menuju rumah yang sana nih Yang ujung nih Cluster Kalianda ya Namanya Gue aja udah lupa lagi nama-nama Clusternya Saking lamanya Gue gak update Podomoro ya Terakhir update bulan apa ya Kalau gak salah Terakhir update tuh sebelum Romadon Habis Romadon Lebaran gue belum kesini-kesini lagi nih Tuh Ini yang di ujung nih ya Gue ke tempat yang paling ujung nih Namanya Cluster apa nih Kita lihat Oh iya Kalamenta ya Nih Cluster Kalamenta nih temen-temen Yang di ujung nih Tuh progresnya kayak gini sekarang ya Wow Gila saluran airnya gede banget Cluster Kalamenta Tuh Ini temen-temen yang pengen lihat Cluster Kalamenta sekarang kayak gimana Bulan Juli ya Dan ini udah sore pun masih banyak yang bekerja loh ya Biasanya sore tuh udah pada pulang Ini masih banyak yang masih kerja nih Nah tuh ya Nah tuh ya Ini lagi dibangun fondasi Wow 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 Kalamenta Tuh ya Banyak ya Tapi Dibandingin yang sono Kayaknya di sono banyak banget Udah pada mau jadi banget Yang sono Ini gue sambil riding sore aja nih Jalan-jalan nih ya Temen-temen Nikmatin sore di Tenjo Aduh Nikmat banget ya Gak kebayang Kalau nanti ini udah jadi semua nih Udah KBSD kali Bakal dipake San Morian mulu kayaknya Setiap pagi Minggu Waduh Sukses selalu Podomoro Mudah-mudahan Proyeknya lancar ya Mudah-mudahan lancar Sampai semuanya selesai Karena yang diuntungkan Masyarakat sekitar juga Sangat diuntungkan ya Temen-temen Liat tuh Gede banget Gila Ya Saluran airnya tuh Liat Gede banget Keren nih Jadi Kalau Setemper airannya bagus gitu Gak bakal banjir ya Mantap Nah ini juga lagi diratain tuh Bisa Gak nyangka sih Gua Tenjul jadi kayak gini Yuk kita yang ke sana sekarang Cluster apa tadi Yang di depan tuh Yang ini kan Kalamenta tadi ya Nah ini yang lagi mau dibangun tadi Nama Cluster yang ada disini nih Sekarang Setiap proyek ada namanya nih Biar ketahuan Ini Cluster Kaliandra nih Disini Tadi Cluster Kalamenta Oh Ya Allah Oh ini buat Clubhouse Untuk yang tipe Deluxe Deluxe Clubhouse Oke Dan ini Cluster Kana nih Yang di depan nih Yang udah banyak jadi nih Wow Cluster Kana teman-teman Keren 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 Ini jadinya rapi banget ya Rapi banget jadinya Aduh Keren banget sih Cluster Kana ini udah banyak yang mau jadi ya Kita muter aja dulu Bentar Wow Wow Gila sih keren banget sih Meskipun rumahnya kecil Tapi Keliatannya mewah aja ya Apalagi jalannya udah rapi kayak gini Mewah banget keliatannya Asik Tuh Sudah ya Sudah ya Segini aja dulu Masih panjang nih Perjalanan kita nih Kita mau lihat yang Kita mau lihat yang sono nih Sekarang yang tipe premiumnya Ini kan tipe Deluxe ya Kita akan coba ke tipe premiumnya yang disono yuk Sambil lihat akses jalannya Kayak gimana ya Nah ini Cluster Kenanga juga nih Nanti mau dibangun nih Nah abis ini kita langsung ke arah tipe premium Dan untuk ke sononya Gue gak skip ya Jalannya karena Kebetulan nih Jalannya juga lagi Dibetulin juga nih Jadi temen-temen bisa lihat juga Progress jalannya yang bakal dibangun Dari Podomoro Tenjo nih Karena Lumayan nih ya Sebentar lagi udah nyambung nih Jalannya nih Yang tipe premium Mama tipe Deluxe Sebentar lagi jalannya nyambung Jadi mudah-mudahan beberapa bulan lagi Udah jadi semualah Biar jalannya tuh gede Bagus enak gitu ya Gue pun nanti Kalau kesini keliling-keliling Lebih enak lagi jalannya ya Yuk temen-temen saksikan aja ya Progress jalannya nih Di depan nanti kelihatan kok Bener-bener jalanan di sana Di habisin Nah temen-temen Piang listrik Yang tadinya di tengah Juga udah dipindahin ya Sekarang udah gak ada lagi Tiang listrik di tengah Tuh udah aman Jalan udah aman Tiang listrik udah pindah ke samping Sekarang Nih tiang listrik nih Udah pindah ke samping semua ya Nah ini lagi mulai proses Perlapian jalan nih Wow Banyak debu Aduh Mantap Progressnya Cepet banget Wow Ini harus disalip nih Debunya banyak banget Ini progress jalannya nih temen-temen nih Ini juga nih Tiang-tiang listrik nih Kayaknya bakal jadi di tengah jalan lagi nih Dimitri Bangs Tengs 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 selamat menikmati nah teman-teman bisa lihat sendiri ya tuh, lihat jalannya tuh lagi bener-bener dipersiapin nih, lagi diberesin dulu diratain dulu, kayaknya digenjot banget nih jalan nih, biar cepet jadi nih mudah-mudahan beberapa bulan lagi jadi ya biar enak nih, kalau riding sore kesini, sambil update progres Podomor Tenjo ini udah sore segini aja masih banyak yang kerja nih, bener-bener kayaknya lagi digenjot banget nih jalan ya kalau dilihat-lihat, jalannya bentar lagi nyambung nih teman-teman oke ya 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 selamat menikmati teman-teman jalannya bentar lagi nyambung ya dan ini tiang listrik disini masih banyak nih yang di tengah tiang listrik masih banyak yang di tengah nih disini belum dipindahin selamat menikmati selamat menikmati kita lihat yang disana dulu yuk mantap nih ini ruko avara nih ruko-rukonya teman-teman perumahan premiumnya juga sama ya udah mulai banyak yang jadi mulai kelihatan jadinya gitu lah bentuknya udah mulai kelihatan ini ruko-ruko ini ruko-ruko ini rukonya malah udah di tembok nih ya keren-keren ini ruko-ruko ini ruko-ruko ini ruko-ruko ini ruko-ruko ini ruko-ruko ruko-ruko ini ruko-ruko ruko-ruko kluster bargandy nah ini kluster bargandy teman-teman nih kita lihat yuk wow 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 di sini bisa kelihatan ya Ruko Rukonya tuh wow 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 sekarang kita akan muterin ini ya wow ini yang buat yang buat TOD udah rata banget nih tanahnya nih wow udah rapi banget tanahnya ini teman-teman jalan masuknya wow tuh teman-teman ada keterangannya tuh di sini akan dibangun Grand Transit Oriented Development TOD ya nah ini nanti nyambung ke stasiun 3 Raksa Extension yang ada jalan kakinya itu bisa jalan kaki jadi ya pasar modern juga di sini park and ride parkir dan tempat ini berkendara shuttle bus juga area komersial kurang lebih kayak gitu tuh gambarannya tuh oke teman-teman lihat tuh banyak anak-anak yang main ya biasanya di sini kalau hari Minggu sore-sore tuh banyak yang sama keluarganya anak sama bapaknya main di sini ada yang mancing tuh mancing kayaknya tuh jadi gua inget ya sama kalau kayak gini gua jadi inget sama BSD tahun 2000 2010 atau 2011 lah waktu belum jadi tuh banyak kayak gini ya jadi tempat wisata warga sekitar lah wisata dadakan gitu ya buat kumpul sama saudaranya sama keluarganya jadi di sini tuh banyak yang foto-foto sama anak-anaknya karena bagus ya jalannya bagus gede sepi jadi enak lah bagi warga sekitar tuh udah hiburan banget gitu gua jadi inget zaman dulu BSD kayak gitu nah sekarang udah berubah banget BSD ya nah kalau Tenjoni gua yakin kedepannya juga bakal kayak BSD nih jadi sekarang mungkin masih bisa buat wisata dadakan nanti kedepannya kalau udah ramai mungkin nggak bisa udah jadi jalan umum aja banyak mobil banyak motor tuh ada kereta tuh teman-teman nih anak-anak nih lihat tuh pada main sepeda kesini seru ya tadi ada suara kereta nih di situ stasiun eh di situ rel kereta soalnya tuh kelihatan kan tuh rel keretanya tuh tuh keretanya tuh temen-temen kalau pengen lihat dong nah itu kereta dari arah stasiun 3 raksa tuh menuju ke stasiun Tenjo tuh tuh ya nah kayak gitu temen-temen tuh biasanya mancing itu mancing bukan kemarin-kemarin emang banyak yang mancing nah nanti disini nih ada flyover nih flyover tuh di daerah sini nih ada buat olahraga juga tuh nah nanti kalau kita lihat di marketnya ya jadi flyover tuh nanti dari sini nih ke atas hitung ke sana masuk tol tuh kok sekarang agak sepi ya apa diusirin ya sama pihak podeporo ya terakhir gua kesini tuh banyak anak muda-anak muda nongkrong gitu apa nggak boleh gitu ya dilarang ya oh gua jalannya ditutup temen-temen dilarang bermain dan berenang di area ini kayaknya udah ada larangan nih jadi nggak ada yang mancing sekarang nih disini kita lewat sini temen-temen jalannya ditutup nah nanti flyover tuh kesini ya ke atas sini ya dari sini tuh cung nyebrang kesono ke arah tol nanti tol serpong bala raja itu disono gitu ini kalau gua lihat di google apa kalau lihat di marketnya ya flyover tuh ya disini oke temen-temen kayaknya sampai sini aja ya update progress podomoro tenjo ini oke Oke lah teman-teman sampai sini aja dulu untuk update progress Podomoro Tenjo nya Makasih sekali lagi buat yang udah nonton sampai akhir Semoga yang udah beli rumah disini bisa terbantu dengan adanya video gue Untuk mantau perkembangan Podomoro Tenjo sampai bulan Juli ini ya Target Podomoro kan nanti akhir tahun udah jadi semua yang tipe premium, tipe deluxe ini udah bisa diisi Jadi mudah-mudahan target itu bisa tercapai oleh Podomoro Dan mudah-mudahan semua akses jalannya pun jadi ya Jadi biar enak nanti keliling-kelilingnya Makasih sekali lagi buat yang udah nonton dan kita akan sambung lagi nanti di video selanjutnya Dadah